Penanganan tumpukan sampah plastik maupun styrofoam di Jalan Manunggal 7 RT-10 RW04, kali baru, Cilincing, Jakarta Utara ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu. Camat Cilincing, Muhammad Andri mengatakan penanganan tumpukan sampah di lokasi yang berbatasan dengan tanggul pengaman laut itu juga mengerahkan alat berat eskavator. Setelah itu akan dilakukan secara manual dengan tenaga PJLP dan PPSU. Khusus penanganan di lokasi sekarang ini saja ada sekitar 250 petugas gabungan yang dikerahkan. Dulu memang ini laut, sebelum dibangun tanggul NCIC ini sekitar 3-4 tahun yang lalu ini dibangun. Seharusnya setelah dibangun tanggul laut, dibangun, dilengkapi pula dengan jalan inspeksi dan jalur hijau seperti yang sudah jadi di sisi timur ya, kalau Mbak Liat di sebelah sana, di sebelah timur, itu sudah jadi, sudah ada ruang terbuka hijau dan jalan inspeksinya. Karena ini terbengkalai cukup lama dan lokasinya dekat dengan perumpahan warga, jadi ada warga yang memanfaatkan untuk membuang sampah. Padahal di sini akses untuk kendaranya susah, karena kita harus melewati lahan beli perorangan ya, tidak ada jalan yang mempercayai kesini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!